Hai Horas Kutaminan nggak bisa kita lihat dari kacat mata itu ya kalau kacat mata misalnya ada ada kulbang atau sawi yang daunnya itu penuh dengan cetok-cetokan ulat ya oke kalau perlu bolong-bolong makanan sisa makanan ulat jadi kalau ulat-ulat ini enggak mati berarti dia tidak mengandung kimia itu ya 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 makan apalah makan sawu makan sawu sudah keroa nah itu sahunya hari ini mumpung wali kota kita baru di Medan ini ada dinas pertanian ini nah potensi Medan ini untuk organiknya itu ya kita belum tahu artinya seberapa besar yang organik seberapa besar yang yang konvensional yang menggunakan racun berlebihan ya untuk instan tadi nah dengan demikian maunya ada kebijakan daripada pemerintah ini agar rakyatnya mengkonsumsi makanan sehat maunya petani-petani yang melakukan kegiatan organik itu mendapat perhatianlah nah ini dia udah disinggung oleh kirman soal sehat nah ini dan wali kota baru aku singgung soal wali kota baru mengangkut kesehatan kalau tadi apa Bang Kilman sama Idrus menceritakan hidroponik dan lain sebagainya makanan sehat ada satu makanan yang harus sehat itu di Medan yang tidak diperhatikan sama sekali-sama sekali adalah ikan-ikan yang sehat itu dikasih formalin daging-daging kasih formalin semua kasih formalin supaya dia itu dibeli oleh orang karena dimakan seperti biasa jadi kita hidrati makan-makanan yang mengandung kimia tapi kita makan ikan yang kimia kenapa? karena di Medan ini untuk yang namanya rajia atau penindakan terhadap makanan berpemalim terutama ikan dan daging itu itu sangat-sangat tidak apa tidak tidak layak tidak benar itu ada di pajak satu-satu pajak di Medan itu saya masuk sore-sore katanya ikan baru tapi begitu saya masuk itu yang namanya lalat tidak ada itu lebih pintar dari kita kalau ada formalin di ikan itu lalat jangankan hingga lewat entah mau dia tapi di pasar itu di pajak itu lalat tidak ada tetapi di sudut sebelah sana ketika orang apa ketika buat pencualikan apa pencualikan lele yang disiangi wah itu banyak lalat artinya apa? ikan-ikan yang apa yang dari alaut itu semua sudah di formalin banyak sekali orang belanja situ mahal-mahal pula lagi itu bagaimana itu? Bang Idari dan kawan-kawan aku gak mau bicara soal teknik pertanian organik karena itu kan banyak teknik lah tapi aku mau bicara tentang sikap masyarakat terhadap produk-produk pertanian yang sehat atau produk makanan yang sehat termasuk tadi yang disebut oleh Bang Ahmadi tadi betapa banyaknya produksi-produksi makanan kita itu yang sebetulnya tanpa ada kontrol dari lembaga konsumen atau BIPOM ya sehingga ikan yang dikasih apa formalin melewati batas bahkan kita lihat di Jawa kemarin waktu harga cabi 120 ribu ke atas cabi-cabi yang belum waktunya merah pun dicet pakai vlog sama orangnya kan gitu ya jadi oleh sebabnya menurut aku masalah produk makanan sehat atau pertanian sehat ini masalah sikap nah kalau sudah sikap ini menurutku masalah budaya nah jadi kita di medan ini atau dimanapun juga sebetulnya yang jadi masalah bagaimana membudidayakan atau membudayakan supaya orang yakin dengan makanan sehat bisa menimbulkan badan yang sehat bisa berumur panjang nah kenapa orang kan sirih giginya tahan lama misalnya ini kan organik sirih nih orang-orang tua kita walaupun nggak ada penelitiannya nah oleh sebab itu karena ini masalah budaya dikaitkan sama soal medan kita ini aku tengok budayawan terus sarana-sarana-sarana untuk berkumpulnya budayawan nah ini bangkali dari Yaya Arjuna dan lain-lain ini perlulah kita sondingkan ke wali kota kita supaya budayawan lah menjadi salah satu karir bukan soal pertanian organik saja segala hal nah aku tengok di medan ini kan banyak juga yang yang hilang karena tidak dibudayakan lagi oleh masyarakat misalnya penerbitan kenapa di medan penerbitan semakin hari semakin habis nah ini bangkai jarib paling tahu nih apalagi sekarang sudah ada begitu mudahnya kita membuat berita memproduksi berita bikin podcast bikin segala macam nah jangan-jangan semua orang bisa jadi wartawan dan lain-lain nah lembaga-lembaga tempat berkumpulnya budayawan Taman Budaya DKSU Simpastri Fakultas-Fakultas Ilmu Budaya dan lain-lain berkumpul ini yang perlu menjadi yang perlu kita pesankan kepada Pak Wali Kota yang baru ya yang kebetulan anak kawan kita ya kan Pak Erwin itu kan kawan kita ini Yaya nah masih gebrakan mereka tentang kemarin aku bilang betul juga itu dia itu ke paret busuk itu sulang saling aku bilang aku rasa kalau ada wali kota setelah selesai dia bertugas paret busuk di Medan berganti nama menjadi paret sehat atau paret tidak busuk Jaya tahu kali itu mulai dari MUDP pinggir paret busuk itu di Cemara Asri itu udah dibangun itu satu reak untuk bagaimana itu supaya paret itu tidak busuk tapi kemarin seminggu yang lalu aku ke Pematang Johar sampai perbau sana masih tetap busuk sampai kehilir kehilir jadi gini mengenai paret busuk mengenai paret busuk jadi kita mengharapkan tidak usah ganti nama tetap paret busuk tapi airnya bening bisa hidup ikan di dalamnya karena apa kalau masalah nama itu di Jakarta banyak itu rawa bangke tapi bangunan di atasnya itu mewah-mewah tapi namanya kan lebih ngeril rawa bangke misalnya kan jadi paret busuk tetap tapi coba dirubah paret busuk itu menjadi air yang bening ikan bisa hidup di dalamnya itu obsesinya si Jaya itu Jaya kan maunya naturalisasi jadi betul-betul paret itu jadi betul-betul natural gitu ya ya jadi betul-betul bisa bisa hidup hewan-hewan atau ikan-ikan di sana dengan dengan apa sehingga itu jadi sehat juga bagi lingkungan gitu loh ya nah itulah jadi satu tadi soal produk organik itu setelah teknis oke lah barangkali banyak orang belum tahu tapi aku pikir ini masalah kebudayaan masalah budaya di Medan di Medan ada ku tengok aren organik ada kelapa organik ditanam orang disitu tapi bukan bikin gula aren dibikin tua ah ya itu bener ya saudara-saudara kita dari Tapanulidi memang budayanya kan minum tua nah karena dipercut sudah nggak ada lagi pohon kelapa nah sekarang aren yang ada di bolangit ini saingannya mau jadi gula aren atau mau jadi tua nah kayaknya kalau tua lebih penting kan jual dalam bentuk apa apa namanya bentuk tua nah kalau tidak payah mengolahnya lagi nah ini soal-soal budaya menurutku ini soal budaya makanya wali kota yang baru ini kira-kira seberapa dekat ya dengan budaya waduh seberapa berpihak dia dengan taman budaya seberapa berpihak dia itu yang ngembangkan simpasri di pinggir sungai Delhi dari dulu begitu-begitu nah aku pikir ini yang perlu kita gebrak bang Zari supaya budayawan dilibatkan di dalam membangun kota Medan khususnya membangun tentang produk-produk organik mas Kirman mas Kirman itu sihari itu sihari itu sedang memikirkan ini pokoknya aren itu kita berubah jadi tua itu yang dibayangkan itu ya dia yang bayangkan tuanya bukan arennya gitu oh iya udah dia kan udah bilangnya kan karena pak presiden mesti benci sama apa barang-barang import kan dia sudah bayangkan masuk lagi makanya dia sudah memikirkan aren itu jadi tua itu jadi dari semua ada sebuah situ sorry Bang apa Bang Halis atau Kirman maaf ya aku nyelah ya jadi sebenarnya aku mengharapkan sekali kalau memang itu topik yang kita bicara tentang apa namanya sayuran atau buahan tanaman yang yang sehat organik sebenarnya harusnya juga dibudayakan dengan tanaman model akuafonik itu itu akuafonik itu bisa meningkatkan kesehatan masyarakat lahannya tidak perlu bukar kemudian dia bisa mendapatkan ikan dia bisa mendapatkan kanaman ya kira-kira flow nya gampang sekali ini kan sebenarnya kalau untuk akuafonik ini mulai dari yang ekonomi of scale nya skala ekonomi yang paling rendah sampai paling tinggi paling rendah apa ember ember yang ada ember itu isi air masukkan lele itu bisa 800 ekor tuh lele kemudian dibuat apung pakai styrofoam dibolong-bolongin masukkan netmod jadi sayur dibawahnya jadi ikan itu kan saya misalkan sereka kecil terus tapi yang kau bicarakan ini tadi yang kata kiriman ini agak teknis aku hanya mau bertanya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana ya misalnya ibu-ibu rumah tangga termasuk kita juga kadang-kadang belanja juga bagaimana kita memilih misalnya buah-buahan yang sehat bagaimana kita memilih sayur-sayur yang sehat bahkan beras yang sehat di Bogor di tempat aku tinggal itu ada satu mall ada satu outlet dia menjual barang-barang organik tapi setelah aku lihat harga lebih tinggi harganya kenapa itu man kenapa tidak lebih murah kenapa lebih tinggi harganya jadi gini gini tadi padi itu satu hektare kalau ditanam pakai pupuk biasa itu bisa menghasilkan 6 ton waktu 4 bulan kalau ditanam secara organik padi itu paling tinggi dapatnya 4 ton 4 ton kalau dikalikan juga 5 ribu per kilo 4 x 5 cuma 20 juta kan berbeda 10 juta dibandingkan dengan yang ya oke bagaimana sekarang padi yang 4 ton tadi sama harganya dengan yang nantok makanya dia tidak bisa 5 ribu di luangnya 1.500 atau 6 ribu sebabnya dia lebih mahal karena produksi untuk satuan luas yang sama yang organik tadi memang lebih rendah nah petani itu tidak suka karena dia lebih suka dalam waktu yang singkat dia dapat 6 ton konsumen kita juga tidak berpikir soal sehat atau tidak sehat bisa makan katanya kan gitu nah disinilah bedanya pandangan antara konsumen yang menyukai produk organik dia beli sedikit agak mahal tapi biaya berobatnya dia rendah ya 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 coba sayur yang disemprot dengan dedetin misalnya ini dedetinnya leket di dalam kubis daun bahkan terus dia kalau dimakan hamil orang hamil sampai ke produk jaya juga terkenal sama dengan ikan yang kena minam hata itu jaya lebih tahu lah itu semua nah tapi kelihatannya kesadaran masyarakat kita terhadap produk organik itu memang lambatlah punggungnya orang kan berpikir ah mati juga ya makan organik nggak organik mati masyarakat 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 organiknya disana luar biasa di Cina juga begitu jadi dengan kata lain aku dapat jawaban tadi mengatakan bahwa jika anda mau sehat anda harus mengeluarkan uang lebih begitu itu ya yang ketiga yang saya alami juga sekarang uang lebih sayur organik atau uang lebihnya beli obat itu ya oke satu lagi nih aku kan sudah mulai sejak covid ini aku banyak belanja tidak membeli makanan dari luar dimasak sendirilah jadi kalau biasanya aku melihat sayur-sayur itu kalau aku lihat ada sayur-sayur yang bolong-bolong ya yang dimakan ulat malah aku nggak mau beli karena kerasa jisih tapi ternyata terbalik tapi kalau dia kelapa bersih berarti dia ada kimianya gitu bukan nggak bisa diklaim begitu nggak boleh diklaim begitu ya ada ya ya udah en ABCE How hai